selamat menikmati penuh dengan pohonan yang ini sebelah kiri adalah SMP PGRI yang butuh jadi kita lewat jalan yang keren sangat instagramable kelihatan dari gambar ya asiknya lebih bagus lagi oke kemudian sebelah kalian adalah peternakan ayam potong ini juga ayam potong dan samping ini juga ada pohon karsem itu pohon karsem saya sangat terkesan karena dulu saya pernah punya kisah persahabatan kita sering duduk di pohon karsem sambil menikmati buah-buahan ini jadi itu simbol persahabatan kita oke lanjut lagi perjalanan terlihat kucing sedang maut kemudian ini kiri ada kalenan atau parit dan ini adalah desa tulangu sebelah utara dari jalan raya atau alias orang jawa nyebutnya nulang nulor oke sebelah kanan tadi itu adalah oh ini banyak sekali dari kambing-kambing yang sedang mencari rumput sebelah kiri ini daerah aliran parit yang penuh dengan pembangunan yang akan mencegah dari erosi dan menciptakan oksigen oke terus laki terlihat ada rumah baru keren kemudian juga terlihat ini ada bebek dan lain oke dan ini adalah sebelah kiri adalah rumah dari teman saya namanya pak mustangin yang terkenal dengan ya ini deh sebelah kiri adalah rumah dari pak mustangin terlihat itu tadi ada surfingnya yang persiapan buat kerubahan besok ini ini berarti dari beliau ini berarti besok cukup banyak income ya berarti ada surfingnya jadi ya tabungannya tambah banyak tetapi ya sesuai lah dengan jeruk payahnya bekerja keras itu untuk apa namanya peternakan sapi dan saya sebenarnya juga pengen peternakan sapi tapi cuma waktunya bisa apa enggak mungkin suatu saat lo pengen peternakan sapi karena sering lihat gitu-gitu kok ya tertarik seneng oke kita perjalan lanjut lagi menyusuri jalan-jalan di samping tarif ini tarif ini berkelak-kelok seiring dengan jalan yang sebelah sampingnya ini terlihat juga bebek lagi berada di sekitar kita kemudian dari jauh terlihat itu ada sebuah rumah yang terletak di pinggir sawah yang terkeluar itu mewah mepet sawah kemudian lagi ini kita tadi didahului oleh orang yang merumput mungkin itu juga peternakan sapi juga cuman impian saya peternakan sapi itu sih pengen pengennya punya lapangan sendiri bahasanya bahasanya itu kayak di luar negeri luar negeri itulah kemandangannya bagus kayak di luar negeri atau New Zealand ke Australia jadi enggak perlu ngarit karena apa saya ngarit males terus penaglu miara itu kambing cuma seminggu setelah itu bosan akhirnya sama orang saya dimarahin tapi ya orang terlihat dari jauh itu adalah madrasa itu tidak iya kalau nggak saya itu nanya imam puro saya sering lewat atau agak sedikit lupa dan ini lurus kalau lelok kiri ini tembusnya ke tanggul sungai oke kemudian kita lanjut lagi nggak lewat kiri kita lanjut lagi perjalanan menuju ke arah timur disini mohon maaf ya agak miring-miring saya megang kameranya agak miring kemudian ini perjalanan lagi kita menuju ke arah timur terus terus kita menyusuri ini persahabannya hijau karena saya mengambil gambarnya udah lama sekarang kita mulai menguning jadi saya uploadnya sedikit terlambat tapi nggak apa-apa oke kemudian ini ini saya pernah belok ke arah kiri ini ke rumahnya muhammad fasa si kauna ini belok itu silatu mohim ke tempat tempat orangtuanya ngobrol-ngobrol ya ini silatu rohim biasalah kemudian lanjut terus ini menuju ke arah timur tapi kita nanti ke arah timurnya tidak lurus karena orang lurus nanti lewat jalannya agak menyempit kita anggil jalan yang hebat itu kalau yang lurus itu saya masih ingat dulu silatu rohim perumahnya hari sejuhi ramadhan wah permisi wah ini sambil membawa degan yang sekarang bisa dihentikan karena harganya sangat bersaing kemudian juga jumlah peminannya juga banyak masih lanjut lagi ke arah utara nanti ini bisa tembus ke tanggul sungai dan nanti tembus menuju ke desa Kali Matukerang buat kita sekarang belok tidak mengikuti aliran sungai karena kalau aliran sungai tidak ada jalannya itu jalannya tanah jadi tidak memungkinkan permisi ibu sedang memomong cujungnya oke terus kita lanjut lagi ini jalannya cukup representatif halus ini seperti tol tol desa oke ternyata desa ini masih banyak sekali lahan terbuka hijau jadi disini suasana udara sangat nyaman belum banyak polusi ini kita akhirnya sampai lah juga di pinggir tanggul Tantul Kalimutu di Kalimutu ini sebelah kanan sudah mulai banyak rumah-rumah yang terlihat terbuka informasi ibu besok-sok sedikit ramah lah mempunyai kritik pemirsa untuk menyapa ya kita menyapa biar kelihatannya sok ramah padahal aslinya ya tidak tahu sih menilai orang lain oke berikutnya lanjut lagi kita perjalanan wah itu kanan juga ada jalan juga ya tapi saya belum pernah ke situ oke lanjut perjalanan masih permisiwa ini terdapat TPN yang sangat tinggi ini aduh mohon maaf tadi saya kamera ini agak apa miring-miring karena tadi saya kaget ada jalan yang agak rusak jadi kedokrok terus terus kita lanjutkan perjalanan ini mulai lagi ya masih terdapat ruang terbuka hijau penuh dengan rimbunan aneka pohon manekowarno sehingga ini membuat harus lebih berat permisi pak minggu pak oke kiranya ini untuk menjelangu yang sebelah utara ini bentar lagi kita mau menuju ke perbatasan dengan Desa Kali Watu Peranggan ini ini perbatasannya saya lihat ditugu semoga betul kalau tidak salah bisa dikoreksi itu kali Watu Peranggan kita membaca dan kita sekarang mulai lagi dari sisi sebelah selatan ini kita mulai dari jalan kalau di google map tulisannya ini jalan Garuda Pancasila yang menghubungkan antara Desa Mbutu sampai ke Desa Lugu Rejo Yampro itu di GPS ini adalah perumahan geria yang indah yang pemukimannya lumayan cukup padat oke kemudian kita sekarang mulai lagi dari yang sebelah timur perbatasan dengan desa Lugu semoga ini tidak salah kalau tidak salah juga bisa koreksi dimaklumi karena iya saya baru dua kali lewat sini sih jadi lihatnya cuma karena dari google web oke kita lanjut perjalanan ini dari sebelah timur dari Desa Lugu Andong yang sebelah utara jalan utamanya yang dari SD Lugu itu kita ke utara nanti ke selatan ke utara kemudian ke barat nah ini situasinya dari Desa Lugu seperti ini banyak juga nih apa namanya jalan-jalan yang bagus ya kerennya ini nanti jalan ini tembusnya ke sungai yang nanti tembus ke tembus ke beledesa ini ini permisi bu ada beledesa nanti kita tembus belok ke apa namanya belok ke arah lapangan yang buat nyitak-nyitak foto saya kesini dua kali dulu pernah juga silaturahim ke tempat rumahnya si Erlangge Budi Sanjayi sama si Fajar Kusji saya udah lupa namanya agak susah oke lanjut terus perjalanan itu ada rumah keren lanjut terus ke arah barat ini situasinya adalah mu yang sebelah utara tapi sisi timur timur sungai atau selatan jalan raya atau selatan ril oke terus kita lanjut ke barat kan kiri juga namanya desayap banyak pemukiman oh itu rumah itu kalau gak ada itu rumahnya si Fajar Kusji air jalan raya oke nah ini dan juga kita pernah belok ke kiri itu rumahnya si tutu tercik ini saya masih ingat ini jembatannya nah kita melewati jembatan bawah kita adalah sungai dari di Kalimbutuh yang ini kalau musim penghujan disini sangat rawan daerah banjir jadi bus waspada ini ternyata ada jalan yang sedikit mau longsor terus kita ketemu ke arah selatan ini ada orang kita tanya lalu bu provinsi bu ini ini adalah kawasan dari ini ada paut kalau saya ini adalah balik desa dari desa jalan jalan jika sekarang belok arah barat alias belok kanan ini adalah jalan yang nanti kita tembusnya ke desa butuh yang tembus itu apa namanya nanti ke arah musjid musjid butuh atau lewat depan namanya buhoi roniah ini adalah lapangan dari desa delami ini ini adalah lapangan yang kanan kirinya biasanya buat untuk nyedak-nyedak foto ini tempat untuk percetakan batu perusahaan percetakan batu selanjutnya menuju ke arah jalan jalan ini jalan kita ini saya sedikit salah jalan seharusnya kita ke arah selatan kalau kita ke arah utara itu sudah yang penting kita masih terus lanjut disini jalan seperti ini disini lumayan mulai banyak papringan springnya banyak pring tali pring tali pring rampang pring petung dan lain sebagainya disini juga oh ini jalan yang muncul teman-teman Pak Budi Arso oke semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang kangen kampung halaman bisa teropati video seberana ini semoga bisa sebagai monumen kita apa namanya mengingat masa-masa disalah dan saya si Nambi juga sambil jalan-jalan sehingga ini bisa bermanfaat buat orang lain pasti dari saya banyak kesalahan baik yang sengaja maupun yang sengaja oleh karena saya mohon maaf yang seterusnya akhirul kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ari Sampai jumpa lagi di video ciao ciao terima kasih terima kasih terima kasih